Kalau sebelumnya BMW Motorrad itu ngeluarin motor listrik C-E04 yang modelnya itu lebih gede, bongsor, gagah, dan gimana jadinya kalau BMW itu ngeluarin motor yang lebih motor listrik, yang lebih compact, dan praktis banget buat dibawa di daerah perkotaan. Yuk, simak videonya. Jadi kalau dari ukurannya ini emang terlihat simple dan compact, praktis juga ya tentunya, apalagi kalau kalian kelihatan dari kamera, kelihatan motornya mungkin kecil, tapi sebenarnya ini agak gede dan dia panjang modelnya, dia itu hampir panjangnya 1,8 meter. Jadi sekitar 1.795 milimeter nih panjangnya. Terus juga bobotnya, ya bisa dibilang se-endmax lah ya, di 132 kilogram nih bobotnya. Cuman kalau di bawah ini ya nggak begitu berat juga sih. Oke, kalau dari desainnya, ini desainnya bener-bener perpaduan yang pas antara motor trail dan skuter. Dan dia tuh emang sebutannya e-parkurer, jadi kalian kalau tau e-parkurer itu, eh kalau kalian tau parkurer itu yang loncat-loncat itu, makanya dia dikasih nama e-parkurer, karena dia motor listrik. Dan juga dia emang di desain cocok buat di daerah perkotaan, jadi buat lincah-lincahan lah di bukota. Jadi BMU emang mendesain motor ini itu sesimpel mungkin. Kenapa? Biar kalian tuh bisa berkreatifitas sendiri, kalian mau nambahin-nambahin apa aja bisa di motor ini. Jadi makanya dibikin simpel. Contohnya ini, dia udah lengkap juga. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bawah, itu lampunya sudah proyektor LED semua. Ini di sini ada lampu utamanya, dan ini high beam-nya juga udah ada di RL-nya. Tuh, kelihatan kan? Suspensinya di upside down, kalau yang belakang dia monoshock. Terus ukuran bannya itu di bagian depan dia 120x80, ringnya 14. Dan bagian belakang itu ukuran 150x70, ring 14 juga. Dan keundikannya lagi ada di bagian belakangnya, yang sama ke bagian depan. Ini dia monoblock, nah karena dia monoblock, itu jadi kalian bisa sesuka hati mau tempelin sticker apapun di sini bisa ya. Terus dia juga swing arm-nya, dia di single-sided sebelah kiri, dan juga monoshock-nya di sebelah kiri. Sedangkan untuk power-nya, dia 15 TK, dan untuk torsinya dia 55 Nm. Untuk pengecasannya, kalian bisa buka dari sini. Nah, dia emang beda dengan tipe-tipe monoshock lain, dia beda sendiri nih pengecasannya. Jadi, kalau kalian mau ngecas dari 20% sampai 80%, itu cuma membutuhkan waktu 1 jam 40 menit. Jadi, lumayan cepat ya. Dan dengan segitu, kalian dapat menempuh jarak 90 km. Nah, untuk kapasitas baterainya, dia itu ada 2 baterai. Menggunakan baterai Leon Ion, ada 2, dan satunya itu dia 1,92 kWh. Jadi, kalau digabung 2, ya jadi totalnya 3,96 nih. Jadi, bisa menempuh range jarak sekitar 90 km, dan top speed-nya itu 95 km per jam. Dan dia modelnya mid-drive, dengan belt juga, dan model belt-nya ini ke-expose. Jadi, keren banget. Dan lucu yang lagi, karena saking simpelnya motor ini, jadi kalian tuh nggak bisa nyimpen di bagasi, karena nggak ada bagasinya. Cuma dikasih bagian, ada rak sedikit nih, di bagian footstep depan. Ya, bisa buat nyimpen-nyimpen sedikit lah ya. Dan kalian kalau mau nyimpen barang lagi, tinggal nambah back aja di bagian belakang. Sekarang kita coba naikin motor ini, biar tau posisi berkendaranya kayak gimana. Jadi, kalau kalian lihat, ini emang agak naik di bagian depannya nih, karena seakan-akan dibuat seperti tanki. Biar apa? Biar kalau kita lagi jalan gitu, kalau bermanuver, jadi seakan-akan pahanya tuh kayak meluk si tankinya. Jadi, enak lah ya. Dan ini sebenarnya muat buat dua orang. Terus, kalau kalian berkendara sendiri juga enak. Bisa naruh kaki di depan. Tapi kalau mau arah-arah cruising gitu, juga bisa nih. Agak mundur duduknya, dan kakinya ditaruh di bagian depan juga nih. Oke. Terus, ini duduknya emang agak tegak. Ya, kalau tegak makin enak sih, karena kalau kalian di jalan, itu ya butuh kelincahan dan visibilitasnya yang jelas. Jadi, kalau motornya tegak, ya jadi enak. Nah, ini sekarang kita beralih ke bagian kokpit. Ini masih sama dengan bahasa desainnya dia, simple. Ini kita nyalain dulu. Jadi, ini ada layar. Dia udah TFT juga, besarnya 3,5 mm. Nah, ini dia juga udah, kalau fitur udah lengkap ya. Kayak di sini ada heated grip, buat buka jok juga ada tombolnya sendiri. Dan ini untuk pengaturan-pengaturannya si speedonya. Dan ada reverse parking-nya. Mode berkendaranya, bahasanya juga unik nih. Dia ada 3, ada flow, surf, dan flash. Jadi, di motor ini tuh juga ada regenerative braking. Dan dia itu menyesuaikan dengan mode-mode berkendara yang ada. Tapi, cuma ada di mode berkendara flow dan flash. Kalau di surf, dia nggak ada regenerative braking-nya. Nah, ini untuk tampilan yang pure right nih. Jadi, kita kalau dengan tampilan ini, jadi lebih simple. Jadi, cuma ada kecepatan dan regenerative braking-nya. Terus, di sini ada total kilometer. Terus ada trip 1, trip A. Ini untuk konsumsi listrik-nya. Ini overall kecepatan. Ini sisa baterai. Temperatur. Jam. Dan setup. Nah, ini juga kalau kalian lihat di bagian bawah speedometernya. Ini ada bracket buat handphone. Jadi, kalian bisa tinggal download aplikasi BMW Motorrad Connected. Dan di situ, kalian bisa ngeliat detail-detail motor ini. Buat pengaturan media. Dan juga bisa ngeliat maps. Nah, sekarang tinggal harga motor ini berapa sih? Jadi, CEO2 ini dibanderol dengan harga 309,9 juta rupiah. Nah, kalau kalian mau beli yang batch 1 itu udah sold kebetulan. Tapi, bisa dibeli di batch yang selanjutnya. Oke guys. Jadi, segitu dulu review kami untuk BMW CEO2 ini. Semoga kita bisa berkendara yang lebih jauh dengan motor ini. Semoga nggak lama-lama lagi sih bisa. Jadi, pantangin terus video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.